Kita awali informasi hari ini, pemirsa, terkait dengan Polda Metro Jaya yang melakukan uji tembak menggunakan pistol jenis Glock 17. Hal ini terkait dengan kasus peluruh nyasar ke gedung DPR beberapa waktu lalu. Dan uji coba ini akan menyesuaikan jarak lapangan tembak Senayan dengan gedung DPR sejauh 300 meter. Untuk mengetahui hal ini, kita langsung bergabung dengan reporter Glenn Joshua dan jurukamera Rio Cornelianto yang saat ini sudah berada di Mako Brimob. Ya Glenn, bisa Anda jelaskan bagaimana uji tembak hari ini? Apakah kemudian terbukti bahwa dengan jarak tembak yang sekian ini bisa menembus ke kaca? Ya Tesar, hasil dari uji tembak yang dilakukan oleh pihak kepolisian hari ini menunjukkan bahwa peluruh yang ditembakkan dari senjata api Glock 17 dari jarak 300 meter tersebut terbukti dapat bisa menembus kaca dan juga dinding ataupun triplek yang berketebalan sekitar 18 milimeter. Di mana tadi uji coba diawali dengan pengukuran jarak terlebih dahulu dengan menggunakan sebuah alat. Di mana tadi kami, para awak media pun dapat membuktikan bahwa jarak yang digunakan adalah 298 meter antara penembak dan juga target. Dan selain itu, hasil kami uji tembak tersebut dilanjutkan dengan uji tembak yang diperagakan oleh pihak kepolisian. Dan setelah peluruh tersebut akhirnya mengenai sasaran, kami dipersilahkan untuk melihat langsung apakah peluruh tersebut dapat menembus kaca dan juga triplek yang menjadi sasaran. Di mana Kabinet Humas Polda Metro Jaya Argo Yono mengatakan bahwa tujuan dari uji tembak ini adalah untuk memastikan jarak tembak dari senjata api Glock 17 yang pada saat itu memang digunakan oleh pihak ataupun tersangka saat melakukan uji tembak ataupun latihan tembak di lapangan tembak Senayan. Dan selain itu, uji tembak ini sendiri dilakukan untuk membuktikan apakah peluruh tersebut memang... ...peluruh tersebut yang ditembakkan dari lapangan tembak tersebut dapat menembus kaca dan juga dinding yang ada di beberapa ruangan di gedung DPR RI. Dan selain itu, tadi saya juga melihat bahwa ada perwakilan dari anggota Komisi 3, yakni dari fraksi partai-partai Keadilan Sejahtera, Abu Bakar Al-Habsi yang langsung datang ke Makobrimob untuk bisa melihat dan juga meninjau langsung uji tembak ini sendiri. Di mana tadi Abu Bakar mengatakan bahwa uji tembak ini adalah penting untuk bisa meredam isu-isu yang berkembang di masyarakat. Dan selain itu, ia juga mengatakan bahwa hasil uji tembak tersebut membuktikan bahwa peluruh dari Glock 17 yang ditembakkan dari jarak 300 meter tersebut membuktikan bahwa peluruh tersebut dapat bisa menembus kaca dan juga dinding. Dan selain itu, tadi Abu Bakar Al-Habsi juga memberikan pesan kepada perbakin untuk lebih mengutamakan pengamanan dan juga mengimplementasikan aturan yang lebih ketat mengenai pemakaian senjata api, agar nantinya kejadian ini tidak terulang dan juga bisa menjadi pembelajaran untuk semua pihak. Dan berikut adalah pernyataan dari Kabit Hubah Spoda Metro Jaya, Argo Yuwono. Berikut adalah pernyataan dari Kabit Hubah Al-Habsi. 3 milik mata 3 rangkap. 18 milik mata ini bisa tembus. Masuk ke sana, kolong. Banyak kena juga lagi mas. Banyak kena saja. Jarak 300, masuk ke kaca sini. Jarak ini satu meter. Ada 3 milik mata 3 milik mata 3 milik mata 3 milik. 18 milik mata tembus. Geluri ini. Ini teman-teman bisa melihat dengan jarak sekian ternyata bisa masuk. Dengan diadakannya uji tembak ini dan juga hasil dari uji tembak ini Diharapkan bahwa kedepannya isu-isu yang berada di masyarakat ini dapat bisa selesai Dan juga ini membuktikan bahwa memang dalam kasus ini tidak ada unsur kesengajaan yang terjadi Demikian Tesser Ya Glenn ketika kemudian ini dalam uji tembak ini sudah terbukti bahwa dengan jarak yang 300 meter ini dapat menembus kaca Lalu apa langkah yang diambil oleh pihak Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti kasus ini? Ya menurut dari Kabit Humas Polda Metro Jaya Argo Yono mengatakan bahwa akan dilakukan pemberkasan terhadap hasil dari uji tembak ini Dan saya juga tadi sempat menanyakan apakah ada kemungkinan penambahan dari jumlah tersangka yang sudah ada saat ini Namun Argo Yono mengatakan bahwa untuk penambahan jumlah tersangka sendiri masih harus menunggu dan juga melihat langsung dari penyelidikan yang saat ini masih berjalan di Polda Metro Jaya Dan berdasarkan informasi yang kami terima dari kasus update Runmore Polda Metro Jaya AKBP Sabta Malona mengatakan hingga kemarin sudah ada 9 saksi yang saat ini masih diperiksa di Polda Metro Jaya Termasuk salah satu petugas ataupun caddy yang pada saat kejadian mendampingi kedua tersangka yang berinisial Y Dimana petugas yang berinisial Y ini memang diduga menjadi salah satu pihak yang menawarkan alat switch auto custom yang membuat senjata api tersebut dapat bisa menembakkan beberapa peluru secara langsung Dan selain itu pihak dekepolisian juga sudah melakukan rekonstruksi kejadian di lapangan tembak senayan pada pekan lalu Dimana kedua tersangka sudah dihadirkan dan juga merekonstruksi sekitar 25 adegan Seperti diketahui bahwa dalam kasus peluru nyasar di gedung DPR RI ini sudah ada dua tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian Yakni berinisial I dan juga R dimana keduanya dijerat pasal 1 Y1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Tentang ancaman dengan maksimal hukuman 20 tahun penjara Dan memang kedua tersangka ini diduga menembakkan sejumlah peluru Ataupun tidak sengaja menembakkan sejumlah peluru yang mengenai sejumlah ruangan Atau setidaknya ada enam ruangan yang terkena peluru di gedung DPR RI Antara lain adalah ruangan kerja dari fraksi Gerindra, Weni Warau Ruangan kerja dari anggota fraksi Golkar, Bambang Heri Purnama Dua ruangan kerja dari anggota fraksi Demokrat, Vivi Sumantri, Jayabaya Dan juga Katibul Umam Dan selain itu peluru juga menyasar ruang kerja dari anggota fraksi PDI Perjuangan FN di Simbolon Dan yang terakhir peluru mengenai kaca dari ruang kerja fraksi PAN Yakni Tokto Darianto Demikian Tesar Baik, terima kasih Rekan Glenn Joshua atas informasi yang telah Anda sampaikan untuk News on the Spot hari ini Terima kasih